selamat menikmati kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu atau yang dibilang menggunakan gelar berbahasa Arab yaitu Malikul Saleh sekitar tahun 1267 puncak kejayaan Kesultanan Samudera Pasai ini berada pada masa Sultan ketiga Samudera Pasai yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada masa Sultan ini Samudera Pasai dikunjungi oleh penjelajah dan musafir Maroko yang bernama Ibnu Batutah menurut Ibnu Batutah sendiri Sultan ini adalah seorang yang sangat taat beragama Islam dan memeluk masyab syafi'i pada masa Sultan ini kerajaan Perlak yang merupakan tetangga Pasai masuk menjadi wilayah Kesultanan Samudera Pasai kerajaan ini jatuh setelah diserang Portugis pada tahun 1521 wilayahnya kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh kerajaan Aceh kerajaan Aceh berdiri pada awal abad ke-16 dan merupakan salah satu kerajaan Islam yang tumbuh di Sumatera keberadaannya dicatat dalam berita Portugis tentang kerajaan yang melepaskan diri dari pengaruh Majapahit dan Sriwijaya kerajaan Aceh bahkan menjalin kerjasama dengan negara Islam seperti Turki, Mesir, dan Abisina kerajaan Aceh memang telah melampaui kejayaannya pada abad ke-17 namun eksistensinya masih menjadi lawan bagi pemerintah kolonial sama dengan akhir abad ke-19 kerajaan Aceh berpusat di wilayah bandar Aceh sekarang menjadikannya titik penyebaran pengaruh sekaligus bandar dalam berhubungan dengan negara-negara Islam di luar sana pendiri kerajaannya adalah Sultan Ali Muqayyad Syah yang dikenal Portugis dengan Sultan Ibrahim kepemimpinannya yang cemerlang membuat Aceh mampu bangkit dalam waktu singkat dan mendominasi kawasan tersebut kerajaan Aceh akhirnya runtuh setelah ditaklukan bangsa Belanda pada abad ke-20 kerajaan Demak kerajaan Demak berdiri pada abad ke-15 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Demak ialah Raden Patah Raden Patah memimpin kerajaan Demak dari tahun 1478 sampai dengan 1518 kemudian digantikan oleh Putra Mahkota Adipati Unus yang berkuasa dari tahun 1518 sampai dengan 1521 kemudian digantikan lagi oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono mulai dari tahun 1521 sampai dengan 1546 di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono kerajaan Demak berhasil memperluas wilayah kerajaan ke barat dan merencanakan perluasan wilayah ke arah timur ia juga memimpin pasukan Demak untuk melakukan penyerangan ke Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang Sultan Trenggono gugur saat akan melakukan penyerangan ke daerah Pasuruan sepeninggalan Sultan Trenggono kerajaan Demak mengalami kemunduran yang disebabkan terjadinya perebutan kekuasaan kerajaan kerajaan Mataram Islam kerajaan Mataram Islam berdiri sekian tahun sekitar tahun 1586 kerajaan ini bermula dari sebuah daerah Kadipaten yang berada di bawah kekuasaan kerajaan panjang kerajaan Mataram terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat di kota gede Yogyakarta raja pertama kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya ia memerintah pada tahun 1586 sampai 1601 ia wafat pada tahun 1601 setelah wafat ia digantikan putra pemahkota bernama Mas Jolang yang memerintah pada tahun 1600 sampai 1613 Mas Jolang digantikan Radian Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1405 1645 yang lebih dikenal Sultan Agung Sultan Agung wafat pada 1645 dan Sultan Agung diganti Amakurat satu yang memerintah Mataram tahun 1645 sampai 1677 setelah wafat kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat dua dari tahun 1677 sampai 1703 pada tahun 1755 Mataram dipecah menjadi dua kerajaan yakni kesultanan Yogyakarta ada kesusahan kesuhuan kesuhunan Yogyakarta Rajaan Banten Rajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa kerajaan ini menguasai wilayah Banten yang terletak di barat Pulau Jawa sebelumnya wilayah Banten merupakan bagian dari kerajaan Bunda yang mercorak Bundu Sultan Hasanuddin diangkat sebagai Sultan Banten pada 1552 kerajaan ini mencapai pucat kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Kirtayasa dimana Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa namun Sultan Agung Kirtayasa sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam POC dan berusaha keluar dari tekanan POC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten selain itu Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain Rajaan Banten mengalami perkembangan pesat Banten juga menjadi pusat perdagangan di Pulau Jawa Kerajaan Gowa Dantalo Kerajaan Gowa Dantalo membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar Nama Makassar sebenarnya adalah ibu kota dari Kerajaan Gowa dan sekarang masih digunakan sebagai nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Sebelum abad ke-16 Kerajaan-kerajaan di Sulawesi masih bercorakan Hindu Barulah ketika adanya dakwah dari Dato Ribandang dan Dato Sulaiman perlahan-lahan kerajaan-kerajaan tersebut mulai memeluk Islam Raja Makassar yang pertama memeluk agama Islam adalah Karang Matowaya Tuma Menangari Agamana atau Raja Goa yang bergelar Sultan Alauddin yang memerintah Makassar pada tahun 1591-1638 dan dibantu oleh Daeng Man Rabia atau Raja Talo bergelar Sultan Abdullah Sejak pemerintahan Sultan Alauddin Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said pada tahun 1639-1653 Belanda menyerang dari laut sedangkan Aru Palaka menyerang dari darat dengan tekanan yang demikian berat akhirnya Belanda mampu memaksa Goa Talo menandatangani perjanjian Bungaya Kerajaan Ternate dan Tidore Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua disebut Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore karena masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rumpah-rumpah di Asia Tunggara sehingga mendapat julukan di Spice Island Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada abad ke-13 Ibu kota kerajaan ini adalah Sam Palu letaknya di Kepulauan Maluku bagian utara Islam mulai disebarkan ke Ternate pada abad ke-14 Kerajaan Tidore juga berdiri pada abad ke-13 Kerajaan Tidore juga kaya akan rumpah-rumpah banyak pedagang berbagai negara membeli rumpah-rumpah bersamaan dengan itu agama Islam masuk dan dianut masyarakat Tidore Kerajaan-kerajaan di Maluku kemudian membentuk persekutuan yang saling bersaing diantaranya adalah Uli Lima atau persekutuan lima dan Uli Siwa atau persekutuan sembilan Uli Lima dipimpin Kerajaan Tertate dengan anggotanya yang meliputi Obi, Bacan, Seram, dan Ambon Sementara itu, Uli Siwa dipimpin oleh Rajaan Tidore dengan anggotanya meliputi Makian, Jai Lolo atau Halmahera dan pulau-pulau antara daerah itu sampai Papua Ketika bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1512 Rajaan Ternate langsung merangkul Portugis menjadi sekutunya dan ketika bangsa Spanyol masuk ke Maluku pada abad 1521 Rajaan Tidore langsung bersekutu dengan Spanyol Akibatnya, timbulah konflik antara keduanya dan baru diselesaikan ketika Paus dan Roma mempertemukan keduanya dalam perlindungan yang dikenal sebagai Perjanjian Zaragoza Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati